Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi dengan saya Zainur Rahman di video kali ini saya akan share tentang masalah WA bisnis tidak bisa mengirim atau menerima pesan oke teman-teman jadi beberapa hari lalu ini WA bisnis yang digunakan oleh HP istriku ini mendadak tidak bisa mengirim pesannya dan ke bukan hanya tidak bisa mengirim tetapi juga tidak bisa menerima pesan jadi ini sudah kejadian berkali-kali entah kenapa tiba-tiba pada saat hendak mengirim pesan itu tidak ada pesan yang bisa dikirim maupun diterima melalui WA bisnis ini ya ternyata kalau kita lihat dari nah ini dari apa Playstore ya kita lihat di sini ada beberapa keluhan nah diantaranya ini nih keluhan yang terbaru ini ini keluhan yang terbaru ini tanggal 8 Januari 2022 ya dari Mbak Nadia ini Hai admin disini saya menyampaikan keluhan selama saya menggunakan aplikasi webbisnis ini akhir-akhir ini WhatsApp susah sekali mengupload dan mengirim pesan saya harap aplikasi kedepan lebih baik lagi nah ternyata banyak ya yang mengalaminya ya Nah setelah aku coba mencari solusi untuk masalah WA yang tidak bisa mengirim ataupun menerima itu aku temukan ada dua cara ya jadi yang pertama itu caranya adalah kita restart HP nya dulu jadi dicoba HP nya di restart dulu Nah setelah di restart biasanya itu WA bisnis ini akan bisa mengirim ataupun menerima pesan kembali nah anehnya baru saja kejadian tadi pagi itu mendadak WA bisnis yang sudah di restart ini tidak bisa mengirim maupun menerima pesan lagi Nah ini aneh ya padahal biasanya bisa nah mendadak kok nggak bisa kirim dan terima lagi Oke akhirnya aku coba cara yang yang kedua Nah cara yang kedua itu adalah dengan meng-update sistem Nah mungkin teman-teman ada yang pernah mencoba dengan cara dihapus WA nya kemudian di install lagi Nah itu agak beresiko ya kalau kita lupa menyimpan atau kalau kita lupa untuk membackup dari percakapan di WA itu bisa hilang ya Nah ini harus hati-hati kalau yang suka main uninstall dan install lagi karena buru-buru tau-tau dihapus WA nya kemudian di install lagi eh nggak taunya percakapannya hilang semua ini kan repot ya karena WA itu enggak seperti di telegram kalau telegram itu kan percakapan disimpan di secara otomatis di servernya kalau di WA Nah ini kan kalau kita tidak backup itu tidak disimpan di server kecuali kalau kita aktifkan untuk backup otomatis ya Nah kalau yang ewe kalau yang WA nya diaktifkan backup otomatis itu mungkin sudah ada yang tersimpan ya jadi ada backup yang tersimpan itu pun tidak menutup kemungkinan bahwa WA yang terbaru tidak terupdate tidak tersimpan jadi tidak apa bisa hilang ya sewaktu kita melakukan install maupun uninstall jadi hati-hati untuk teman-teman yang sering install-uninstall untuk WA nya sebaiknya di backup dulu ya supaya tidak hilang datanya Nah untuk yang cara kedua tadi aku mencoba jadi dengan cara di update sistemnya ya jadi update sistem bukan bukan WA nya yang di update eh karena aku udah coba kalau WA di update pun itu tidak ada efeknya tetap seperti itu ya jadi hanya ada dua cara yaitu satu restart HPnya Nah kalau restart HP tetap tidak bisa maka sistem dari HPnya yang di update bukan WA nya ya Nah ini aku coba jadi aku coba mengupdate sistemnya kalau di HP ini ya Infinix kalau di HP Infinix ini caranya dengan dari pengaturan lalu ke sistem LAN dan ke pembaruan sistemnya kita coba update sistemnya aku udah bikin videonya ya yang sebelum ini Nah coba nanti di update di sistemnya ini Nah itu setelah di update sistemnya maka Alhamdulillah wanya bisa mengirim dan menerima pesan kembali ya jadi yang di update bukan WA nya tetapi sistem dari HP masing-masing Nah mungkin setiap HP punya cara setiap update sistem yang berbeda-beda jadi yang kena masalah itu banyak ya bukan hanya saya bukan hanya di HP kita ternyata kalau kita lihat dari nah ini dari apa Playstore ya kita lihat di sini ada beberapa keluhan nah diantaranya ini nih keluhan yang terbaru ini ini keluhan yang terbaru ini tanggal 8 Januari 2022 ya dari Mbak Nadia ini Hai admin disini saya menyampaikan keluhan selama saya menggunakan aplikasi web bisnis ini akhir-akhir ini WhatsApp susah sekali mengupload dan mengirim pesan saya harap aplikasi kedepan lebih baik lagi nah ternyata banyak ya yang mengalaminya ya Nah contoh ini dari Khairun Nisa atau Anissa ini tanggal 8 Januari juga 2022 Kenapa ya dari semalam memeriksa pesan baru enggak bisa ngirim atau nerima pesan apakah error wa bisnisnya gimana caranya biar ke bisa kembali nah jadi ini mereka mengira pasalnya ada di wa bisnisnya ya padahal bukan tetapi masalah ada di HP kita yang belum update jadi HP kita ini belum terupdate untuk security patch nya ya karena mungkin ada masalah di security patch sehingga wa bisnis harus menjaga keamanannya sehingga tidak bisa mengirim maupun menerima pesan sebelum security patch dari HP itu terupdate ya Nah kita lihat lagi nah ini juga sama kejadian dengan Bang Zikro kenapa tiba-tiba sekarang cat nggak ada yang masuk nah ini kok bisa nggak masuk ya mana customer pada komplain gagara nggak bales bales cat padahal udah tak bales tapi belum masuk payah nih lama-lama bisnis sebelumnya bukan hanya yang error ya karena di HP yang satu lagi itu WA bisnisnya tidak bermasalah gitu ya tetapi untuk di HP ini ada masalahnya nah makanya aku sarankan untuk melakukan cara yang tadi ya memang kalau sebelumnya hanya dengan dirisa saja bisa tetapi di tahun tahun 2002 ini 2022 ini kenapa tidak bisa lagi dengan cara di restart HP nya ternyata itu harus di update untuk security patch dari HP kita masing-masingnya jadi mungkin WA bisnis ini rentan ya karena dia digunakan untuk usaha jadi harus sangat-sangat terjamin keamanannya jadi untuk security patch itu update-nya sangat sensitif mungkin bagi kita yang nggak update ya mungkin agak jadi bermasalah ya kalau biasa saya kurang tahu apakah sama dengan WA bisnis masalahnya ya Nah kalau ini kan WA bisnis memang yang kita lihat banyak yang mengalami hal seperti itu dan kebetulan juga di HP ini ada masalah seperti itu ya jadi telepisa untuk mengirim maupun menerima sebelum di update security patch dari HP kita ya oke jadi eh caranya tidak terlalu sulit ya tinggal di update saja untuk security patch nya dengan cara yang tadi ya jadi untuk HP nya itu supaya melakukan pembaruan sistem online mungkin di setiap HP cara pembaruannya berbeda-beda silahkan dilakukan dengan caranya masing-masing Oke cukup sekian dulu semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mengalami masalah di WA bisnisnya semoga masalahnya bisa teratasi sampai jumpa di video berikutnya Insyaallah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax